Bagi nilai warga desa sumber pola kejamatan Panaruka saat mendatangi lokasi penemuan sesosok mayat pria tanpa busana. Mayat berusia sekitar kurang lebih 65 tahun ini ditemukan di area perbukitan. Mayat berjenis kelamin pria ini pertama kali ditemukan Iwan warga setempat saat mencari rumput untuk bagan ternaknya. Sebelumnya Iwan mencium aromata sedap dan saat mendekati bau tersebut, sontak terkejut melihat sesosok mayat. Saat ditemukan kondisi tubuh mayat miring dan tanpa mengenakan busana, tak jauh dari lokasi mayat ditemukan sebuah sarung berjorak kotak-kotak. AKP Didi Kurudianto Kapolsek Panarukan membenarkan penemuan mayat pria tanpa busana. Untuk mengetahui motif tewasnya mayat tanpa identitas ini, hanya mendatangkan tim identifikasi Polresi Tubondo. Ini adalah setan laki-laki, umut kita sampai masuk. Terus langkah dari kepolisian itu? Langkah dari kepolisian yaitu kita identifikasi korban, setelah itu kita bawa ke rumah sakit. Terus langsung telepon Pak RT, Pak RT telepon saya. Sudah itu saya jalan ke sini, tiga orang rumah yang tahu persis. Sudah itu saya telepon ke para desa, para desa merambat ke Polsek. Yang nemukan siapa namanya? Iwan, nomor 28 ini orang. Kondisinya sudah kayak gitu Pak ya? Saat dievakuasi sekujur tubuh korban tidak ada bekas luka penganiayaan, diduga korban tewas akibat sakit. Untuk mengetahui korban tewas, biar kepolisian Polresi Tubondo akan melakukan otopsi di kamar mayat rumah sakit setempat. Andin Rukalis, JTV